Ingat, vaksin memang sudah ada di Indonesia, tapi tetap jalanikan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. DPPKB Kota Ambon berikan insentif bagi kader posyandu dan BKB. Pemerintah Kota Ambon lewat dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana DPPKB Kota Ambon menyerahkan insentif triwulan 3 dan 4 kepada kader posyandu dan kader bina keluarga balita atau BKB tingkat kelurahan di Kecamatan Nusaniwe yang bertempat di Kelurahan Kudamati Kota Ambon. Sebanyak 374 kader posyandu dan BKB tingkat kelurahan Nusaniwe yang menerima insentif tahap 3 dan tahap 4 akan dibayar secara bertahap kepada kader dilakukan untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas DPPKB Weli Pati saat memberikan sambutan di depan para kader pada Rabu 16 Desember 2020 menjelaskan, hari ini melakukan pembayaran operasional kader posyandu dan BKB selama 6 bulan, di mana tahap 1 dan tahap 2 telah dibayarkan sebelumnya. Sejak pandemi, beberapa posyandu tidak maksimal berjalan dengan baik bahkan ada yang ditutup. Akan tetapi peran dan tugas para kader diharapkan untuk selalu berjalan dengan baik, di mana tugas para kader untuk merangkul masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, dan selalu mengingatkan tentang kepedulian akan gizi anak-anak yang tinggal di sekitar mereka. Pati mengatakan ada beberapa kader posyandu yang sampai saat ini terus melakukan penimbangan kepada anak-anak bayi di lingkungan mereka, dengan membawakan timbangan dari rumah ke rumah. Ini merupakan inisiatif yang baik dari para kader. Dirinya juga berharap tugas yang diberikan kepada para kader jangan dilihat dari upah yang diterima dalam bekerja, akan tetapi bekerja dengan hati yang tulus. Ini juga dapat membantu pemerintah kota dan juga anak-anak. Hari ini kita dipercayakan lagi untuk membayang operasional Bapak Ibu, kader posyandu dan kader BKB. Selama 6 bulan, ketika bulan pertama, timbulan 1-2, operasional ini kita perdana itu kita bayang di penerbangan Waihau, yang pada waktu itu masih COVID-19, tapi kita proteksi diri dan kita mematuhi protokol kesehatan, kita bayar di penerbangan Waihau, dan hari ini kita gantung lagi tukar, kita akan di gelaran muda nanti. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita pembayarannya sedikit berbeda. Sebanyak 1.540 kader posyandu dan BKB yang berada di 5 kecamatan di kota Ambon yang menerima insentif untuk triwulan ketiga dan keempat pada bulan Desember ini. Untuk itu, Pati mengharapkan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, para kader posyandu maupun BKB untuk selalu mengingatkan warga sekitar, untuk selalu menjaga asupan gizi anak balita mereka, dan selalu menjaga kebersihan sehingga dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton!